Halo, halo, selamat hari Selasa seperti biasa kalau hari Selasa ketemu kita di Ngobrolin Web. Kayak kita harus decide gimana tangannya gitu biar asik kali ya. Besok-besok lah latihan koreografi, kemajuan tapi ini bisa ngomongnya kompak tadi. Iya, jadi ketemu lagi kita Ngobrolin Web malam hari ini bersama saya Riza, ada Eka dan juga ada Ivan. Kita bertiga lagi dan seperti episode kemarin, kita tapping lagi, kita rekam lagi karena sudah masuk masa liburan ya. Jadi kita mau tetap hari Selasa tetap konsisten, berusaha untuk konsisten setiap masa. Komitmen baru, tetap komitmen. Dan salah satu caranya adalah dengan rekaman sebelum hari Selasanya karena mungkin hari Selasanya sudah pada libur ya. Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin apa nih? Kayaknya seru ya malam hari ini ya. Iya, yang nggak bisa dilapasi dari dunia web ya. Coba kita bahas yang lalu, sudah bahas CS, sudah bahas apa lagi, font, sudah bahas HTML, CSS, statistik, image, font. Terus apa lagi dari komponen sebuah web yang nggak bisa, oh iya testing, apa lagi nih yang nggak bisa lepas dari web. Browser, ini yang paling detail, browser. Nggak ada browser, semua itu nggak jalan udah. Iya, browser itu jendela kita menuju dunia web. Web. Yes. Apa yang bisa kita buat, kemampuan-kemampuan aplikasi web sekarang, yang modern sekarang itu tidak terlepas dari kemampuan browser yang meningkat sangat tajam ya. Terutama beberapa puluh tahun terakhir gitu. Dan itu yang mendorong juga JavaScript, HTML, CSS maju berkembang gara-gara salah satunya ya karena ada perang browser ini kan. Kan nggak enak kan kalau misalnya mau baca konten pakai core lewat command line terus hasilnya terlalu gitu kan. HTMLnya terus kita baca gitu. Dan web API, ya kayak kata Mas Risa tadi, web API yang zaman sekarang nggak bakal bisa ada tuh kalau pakai core kan. Nggak bisa buka kamera, nggak bisa ngerekam suara dari terminal. Terus browser itu kayak jendela dan menyatukan kita ke semua device, semua OS juga loh. Semua OS itu ya. Dia jalan di semua OS, dia jalan di semua device. Keunikannya media platform web dibanding native atau device lain juga itu ya. Iya. Selama ada browser, aplikasi web aman. Tinggal kembali ke kitanya, gimana mendesain aplikasinya, apakah mengakomodir platform-platform itu atau ya kita cuekin aja gitu kan. Kalau ingat zaman dulu ada salah satu job portal yang kalau kita tidak buka dengan salah satu, hanya satu. Gue tahu itu, gue tahu. Gue tahu, gue tahu. Itu dia, aku nggak tahu. Gue nggak tahu. Akhirnya seperti itu dengan browser ini gitu. Tapi bukannya dulu common practice ya jamannya browser world. Emang apa, best view in, blablabla. Terus dulu kayaknya bisa ngatur resolusinya. Kayaknya kita nyuruh best view in browser A dengan resolusi 1024x768. Ya bayangin sekarang udah nggak mungkin ya. Kalau dulu mungkin agak opini internet ya, terutama yang diceritakan apa, job portal tadi karena dia pakai teknologinya tertentu ya. Jadi udah bundling gitu. Kita sebut saja teknologi .net gitu ya. Jadi dia udah dioptimize untuk browsernya dia, merek yang sama gitu. Makanya dia, apa, hanya menerima satu jenis browser gitu. Tapi semakin kesini semakin universal kan? Karena adanya yang namanya standard, web standard kan. Jadi apa, kalau dulu, dulu banget mungkin agak kayak wild-wild west gitu. Masing-masing browser kan berkompetisi. Masing-masing bikin feature yang proprietary yang ada di browser mereka sendiri doang. Dan implementasinya juga suka-suka mereka. Jadi kayak misalnya ya contoh random feature lah. Misalnya apalah kamera, dulu belum ada kamera ya. Misalnya fetch request atau apapun itu. Jadi sintaksnya tuh di browser A begini, di browser B sepenuhnya berbeda. Lah pusing juga kan, abis resource developer-nya kalau misalnya harus bikin kode dua kali. Nah abis itu makin lama makin diketatin standar kayak spesifikasi yang di, apa tuh, W3C ya. Makanya lahirlah, makanya lahirlah W3C. Karena sering war, sering berantem, satu bikin A, satu bikin B. Terus satu maunya begini, satu maunya begitu. Akhirnya nggak ada ketemu kan. Maka lahirlah W3C. Web World Wide Web Consortium. Jadi kalau mau bikin feature atau bikin apalah perkembangan, disepakatin dulu spesifikasi teknisnya seperti apa, behaviornya seperti apa, sintaksnya kurang lebih seperti apa. Jadi walaupun browser mungkin ada yang mengadopsi atau nggak, minimal ya teknologinya sama sintaksnya sama lah. Tapi kalau sudah di-approve, misalnya spesifikasi tersebut sudah di-approve menjadi sebuah standar, browser yang tergabung di konsorsium wajib menerapkannya. Tetapi timeline-nya dikembalikan ke si developer web-nya, web browser-nya. Kapan-kapan juga boleh, belum mau sekarang, tapi kapan-kapan boleh. So far, kalau nggak bisa ya pasti di usernya yang jadinya ini kan ya, usernya yang jadinya komplain. Kalau emang feature itu penting, developer akan berisik kan, akan ngomong kapan nih, kapan nih. User menekan developer, developer menekan vendor browser. Iya, biasanya dibikin dulu kalau bisa ada apa istilahnya, apa itu istilahnya, kalau misalnya. Poli sentimen gitu ya, Pak? Bukan, bukan. Kalau misalnya di proses itu belum ada, terus dibuat poli-fil dulu. Kalau bisa ada poli-fil dulu. Kita pernah bahas ini ya, episode apa sih, Pak? Yang mirip-mirip ini tentang standar, tapi kita bahas tentang proses adopsi standar, spesifikasi javascript ya. Ya, prosesnya mirip kan sebetulnya buat apa, feature web API lainnya. Kayaknya yang di itu ya, di ES, apa kalau? TIC 9. Nah, ngomongin browser nih, kita juga pengen tahu dong, teman-teman yang di komentar mungkin bisa tulis ya. Browser favoritnya apa? Yang dipakai sehari-hari itu browsernya apa? Penasaran aja gitu, biar siapa tahu apa, kita bisa lihat kan. Ada browser-browser menarik. Mas Riza favorit apa? Mas Mba Eka favoritnya apa? Apa ya? Kalau saya sebenarnya ini, agak mixed feelings ya sebenarnya. Kalau untuk browsing sehari-hari, beberapa waktu yang lalu, Safari sih. Safari, karena ya terbukti paling cepat. Oh, kalau buat Mac kemarin Safari, Bapak? Banyak isu, apa namanya, privacy kan oleh si Apple-nya ini kan. Banyak yang komplain gitu. Jadi ya disayangkan aja. Tapi kalau untuk kerja, untuk bikin web dan lain-lain ya tetap Chrome sih. Karena Chrome Dev Tool-nya itu sangat membantu. Kalau penggunaan pribadi, maksudnya browsing doang kombinasi Firefox sama Chrome. Kalau buat nge-develop, ya tiga-tiganya sih. Gak tahu kenapa, kurang suka Safari sih. Walaupun pakai Mac. Harus testing, harus testing ya kan. Beberapa, Maksud. Iya. Keunggulan produknya si Apple kan itu seamless kan. Jadi kalau misalkan kita pakai handphonenya Apple juga, kita bisa kayak, bahkan kayak OTP itu udah otomatis. Dia bisa baca message di handphone kita, terus dia bisa kasih suggest bahwa OTP-nya segini tinggal kita klik. Gak perlu ngetik, gak perlu copy paste, langsung di klik aja di situnya udah bisa gitu. Terus misalkan kita lagi browsing di handphone, terus kita mau post ke desktop juga. Open in. Iya. Jadi lebih ini, lebih seamless aja. Dan memang kalau... Itu Chrome Android juga gitu ke Chrome laptop apapun. Iya. Cuman kan problem-nya adalah, tadi ngomong apa ya, lupa. Safari. Safari itu adalah salah satu yang, yang apa, JavaScript engine-nya paling cepat. Nanti kita akan bahas ya tentang engine-engine itu ya. Gak ada yang kayak saya ya, pakai Opera ya. Opera, oh iya. Kalau Ivan Opera ya. Tapi sayangnya sekarang Opera udah pakai engine-nya. Iya. Sudah bukan engine bingung lagi. Sudah ganti, Chrome. Iya. Terus dari Opera kan ada ini juga kan. Oh iya, kita ngomongin ini aja kali ya. Kita langsung ngomongin sejarahnya kali ya. Nanti ada, apa namanya, ada. Vivaldi. Opera, Vivaldi, dan lain-lain gitu kan. Turunannya Opera. Turunannya Opera. Coba kita lihat sejarahnya. Kita lihat di sini. Nah, kita mulai dari awal 90-an aja. Yang pertama kali World Wide Web-nya muncul. Fotonya jadul banget itu. Iya. Oleh tim Berners Lee. Dan yang menariknya adalah pertama kali apa, First Web Browser itu dikembangkan untuk Next Computer. Dibikin sama Pak Tim Berners Lee itu. Yang punya Next Computer ini pada saat itu. Terus sama browsernya World Wide Web ternyata. Lucu juga. World Wide Web, ya. Nah, dari situ baru kemudian berperang nih. Nah, akhir 90-an perang antara Microsoft sama Netscape. Perangnya bukan cuma rebutan lahan browser mana yang paling menarik dan paling banyak dipakai, tapi juga perang bahasa. Karena kan yang bawa JavaScript adalah Netscape, kan? Yang bikin siapa? Brandon Ake, kan? Yang sekarang bikin browser juga dia. Ya, kan? Brave, ya? Brave. Brave. Ya, Brave. Nah. Ya, dulu JavaScript dibikin in-house ya. In-house di Netscape, kan? Makanya kita dulu pernah bahas kan ya, itu ECMAScript bukan JavaScript. karena dulu JavaScript masih di trademark Netscape. Betul. Jadi, si Netscape menjalankan script-script sederhana menggunakan JavaScript, buatan dia sendiri. Microsoft kamu kalah, dia keluarin juga. Apa sih, J-Script ya? Kalau nggak salah, J-Script atau J-Script. Namanya maksa gitu, J-Script. J-Script ya, J-Script. J-Script ya, J-Script. Tapi itu sebenarnya fork dari source code yang sebelumnya sebetulnya common ya, sama kayak, mirip. Jadi, sebagian besar mirip kayak Javascript, tapi ya dibedain dikit. Itu lebih annoying nggak sih? Jadi, developer nge-developnya juga susah kan? Betul. Dan prosesnya adalah Sinescape dan Microsoft ini kayaknya gratis, tapi tidak open source. Nah, kan dulu kalau EA bawaan-bawaan Windows. Ya, misalkan Windows kan dia udah bawa Internet Explorer kan. Ya kan? Tapi kan nggak open source kan, gitu kan. Nah, si Netscape ini juga mungkin dia ada bisnis di belakangnya dan akhirnya dia memutuskan untuk melakukan open source untuk produknya. Akhirnya dia buatlah Mozilla, Mozilla Foundation ya kalau nggak salah ya. Sebelum si Netscape-nya sendiri dibeli tuh, dibeli kan sama AOL, Amerikan Online. Jadi, kayak, apa, kan itu banyak divisinya gitu. Ada yang for profit, ada yang kayak organisasi lah, kayak non-profit. Nah, non-profit-nya itu diwarisin, kayak dipindahin ke Mozilla biar nggak konflik of interest. Sementara yang divisi yang kayak bisnisnya for profit, yaudah kayak merger, kayak dibeli sama AOL. Betul. Akhirnya di tahun 2000-an, 2002, Firefox dikembangkan berdasarkan si Netscape tadi. Dari source codenya Netscape mungkin dimodifikasi atau gimana, akhirnya jadilah Firefox. Dan itu cukup rame ya, Firefox ya. Pada saat itu kan karena belum ada pesaingnya. Pesaingnya kan Internet Explorer ya. Firefox terus belum ada pesaing yang ada. Ini dulu modern banget ya, kayaknya breakthrough banget pada masanya. 90-an kayaknya di Indonesia paling banyak Firefox rata-rata, kalau di internet cafe gitu. IA, cari IA lah. Dulu masih IA, cuma dulu yang kerennya, yang kalau orang yang techy kayaknya ngerti teknologi, pakainya Firefox ya. Terus ini sih ada trivia menarik, nggak penting sisa apa, warisan kejayaannya Netscape dulu di browser apapun. Kalau kita buka dev tools, coba deh buka dev tools console. Kalau kita ketik navigator, itu pasti masih ada itunya, nama apa, app code name sama app namenya tuh masih Netscape. Coba deh, ketik navigator. Nah, kan dia itu navigator objek tuh. App code namenya adalah Mozilla, app namenya adalah Netscape. Padahal ini browser apa nih? Edge, Microsoft Edge. Padahal itu Edge Microsoft yang sama sekali bukan pakai produk Mozilla ataupun Netscape. Jadi, itu kalau sisa kejayaan mereka dulu masih ada jejaknya sampai sekarang. Kayaknya ditetap di jangka, dilestarikan. Dilestarikan. Dan sampai sekarang, kalau kita pakai sistem operasi Windows, pasti bawaannya adalah browsernya Internet Explorer kan. Dan itu sempat jadi kasus juga. karena itu ada kasus, apa, gak tahu siapa yang, apa, ini siapa, tapi yang jelas ada yang menganggap bahwa yang dilakukan Microsoft itu adalah monopoli. Monopoli. Sempat kasus juga, saya gak tahu akhirnya seperti apa, tapi yang jelas setiap orang install Windows pasti udah install Internet Explorer meskipun kadang-kadang Internet Explorer-nya hanya untuk mendownload. Mendownload browser lain. Chrome, ya. Tapi kiblat itu sedikit berubah ya sekarang ya. Tapi kita lanjut dulu. Abis itu, abis dari Firefox muncul juga Internet Explorer tetap dikembangkan. Terus ada Safari dari macOS. Padahal sebenarnya macOS pun juga melakukan hal yang sama kan. Dia masukin Safari ke OS-nya. Opera. Opera muncul di 96. Dan pertama kali muncul, yang populer justru di handheld. Di game. Ya, di game. Nintendo DS, Wii, dan lain-lain ya. Dia banyak di mobile ya. Opera Mini ya. Dulu kayaknya... Opera Mini tuh dulu sempet hype banget. Wah, di handphone ya. Enggak, sekitar 5 tahun, sekitar 5-6 tahun lalu, pas pertama kali gue jadi developer, itu wah, ya browser mobile yang paling ngetrend tuh, terkutuk lah itu. Opera Mini sama UC Browser. Ya, bukan terkutuk sih. Jadi Opera Mini itu kan, itu pakai presto. Dan ya, yang dulu tuh gimmicknya adalah cepat dan hemat data. Karena dulu kan mungkin 5-7 tahun lalu kan, kayak data belum semurah sekarang, ya mungkin masih. Terus apa, kekuatan HP orang belum sekuat sekarang juga. Jadi, ini lucu sih. Kalau dipikir sekarang lucu, cuma kalau dulu nyebelin. Pas harus develop. Jadi, mereka punya server sendiri. Jadi, kalau misalnya kita bikin website client site atau apalah yang pakai react dan semacamnya, itu kan harusnya namanya client site ya dirender di browser. Tapi ini enggak. Jadi, Opera itu kayak ada server di tengah-tengah yang dia ngerender sendiri jadi HTML, nah, terus dikirim sebagai static ke HP user. yang mana itu jadi lebih enteng kan? Karena browser-nya jadi... Oh, kayak proxy ya? Proxy server, ya. nah, mereka pakai bahasa sendiri. Masih inget namanya OBML apa? Opera browser markup language atau semacamnya. Nah, cuma dia nge-parsing-nya ya suka-suka dia lah. Jadi, kalau pakai react itu, apa, beneran harus nge-customize banget sampai ke feature-feature-nya mana yang si proxy-nya Opera itu support, ada yang support, ada yang enggak. Jadi, harus ngecek satu-satu mana yang harus di polyfill dan itu enggak berdasarkan standar apapun. Ya, suka-suka dia aja udah. Cuma kan kalau dari sisi end user, itu jadi jelas lebih cepat karena si browser-nya kan main thread-nya enggak kerja kan? Udah terima channel render aja. Nah, terus, apa, lebih ringan karena mungkin di strip image-nya di compress atau bisa tanpa image sama sekali. Juga kayaknya sempat masalah karena masalah privacy gitu sih diinjek iklan macam-macam. Terus kalau UC browser sama UC mini itu biasanya iklannya aneh-aneh lah. pinjol sama, antara pinjol sama yang kayak vulgar, clickbait vulgar semua gitu. Itu sempatnya tren banget 5 tahun lalu. 5 sampai 7 tahun lalu. Apa, game stack yang sekarang yang render static site itu mungkin terinspirasi dari Opera Mini kali ya? Mungkin kayaknya ya. Kayak stadia gitu. Ya, kita kan udah ngomongin apa, Windows dengan IE, kemudian ada Firefox yang lebih, apa, lebih umum ya, bisa dipakai di berbagai platform. Terus ada Apple dengan Safari-nya. Nah, di Linux juga ada, namanya links browser. Nah, ini dia terminal base. Oh, wow. jadi misalkan link www.google.com. Nah, itu tampilannya ya terminal. Tampilan asli gitu-gitu. Itu masih dimaintain loh. Tuh, katanya coba cover tadi. Jadi, apa, browser tertua yang masih dimaintain. Sejak 92 sampai 2022. Bayangin deh, browser 30 tahun dimaintain. Berarti itu maintainernya udah regenerasi kali ya. Dari generasi bapaknya, ibunya, sampai anak-anaknya sekarang. Tapi kan dia nggak punya rendering engine yang aneh. Jadi, dia nggak perlu. Dia pakai rendering engine apa ya? Pakai JS engine. Dia nggak bisa jalan JS. Dia cuma parsing. Nggak usah deh. Nggak usah deh. Nggak perlu. Dia cuma parsing text aja. Parsing aja ya. Dia cuma milih mana yang teks dan mana yang harus diklin. Nggak sederhana sih. Nah, cuma kan tugasnya cuma pilih mana teks. Tapi tidak serumit yang lain kan browser yang sekarang. Iya. Betul. Oke. Mari kita lihat landscape-nya ya. Jadi, dari 90 tadi kita udah bahas tentang WWW yang di awal. WP. WP-nya. Kemudian di 98 baru muncul Mozilla kan. Internal Explorer di sini. Di Senanda Lima justru. Eh, Netscape dulu. Sejarah Netscape dulu. Dari Mosaik ya? Eh, Mosaik. Nah, Mosaik itu juga breakthrough. Karena Mosaik itu yang pertama bisa ngerender image dan text document sekaligus ya. Jadi, maksudnya formatnya kayak kita sekarang. Kalau dulu sebelumnya kan kayak file system ya. Kayak file system ya. Kalau buka dokumen ya dokumen, kalau buka image ya image. Nah, yang bentuknya kayak udah makin gui modern tuh Mosaik pertama kali. 93 apa ya kalau nggak salah? Iya, 90-an gitu. 95 baru Netscape ya. Baru berevolusi jadi Netscape. Ya, Internet Explorer di tahun 95-an. Dan menariknya Internet Explorer juga multi-platform ya. Ada buat Mac, ada buat Internet Explorer Mini. Ini ada, ternyata ada banyak ya. Karena kan si Windows juga ada Windows Mobile kan. Ya, Windows Mobile. Yang kabel itu. Itu nih yang terkenal tetap operam ini ya pada saat itu ya. Terus, abis itu dilanjutkan. Si Netscape ini dilanjutkan oleh Mozilla di tahun 98 tadi seperti cerita kita tadi. Dan... Yang itu merah ya? Area di highlight merah. Area ini adalah si Mozilla, teritorinya Mozilla nih. Ada banyak nih sebenarnya. Ada Camelia, Mozilla, Netscape juga masih ada. Sampai dia, sampai 2007 tuh masih ada Netscape Navigator. Oke. Kemudian ada... Ada Vlog juga. Evipani ini yang buat Linux kalau nggak salah ya. Nah, yang menarik lagi adalah yang di sini nih. Jadi, di tahun 2000 itu setelah Terminal Base banyakan, tiba-tiba Linux muncul dengan Conqueror. KHTML. Yang menjadi Cikal Bakal WebKit. Oh, seru ya. Iya, itu dari Linux. Ini kayak kalau Mas Yod... Salah satu kontributornya adalah Mas Arya Hidayat. Oh, mantap. Kayak dinasti-dinasti ya. Akhirnya bikin dia PhantomJS kan. Yaitu dari, base-nya dari KHTML. Abis dari WebKit, kemudian di-forged oleh tim Chrome. Akhirnya jadilah Google Chrome. Blink. Berseranya, Safari dan Chrome itu, nenek moyangnya sama, WebKit. Meskipun sekarang udah... Cuma sekarang udah beda banget. Berarti yang beda kakek nenek cuma si Firefox ya sekarang ya. Firefox, iya. Cuma Firefox sama Opera sebenarnya. Tapi Opera udah bergabung. Opera sudah bergabung. Udah jadi anak angkat ya. Iya. Jadi dari WebKit, dari KHTML, kemudian jadi WebKit. WebKit bikin Safari. Dipakai oleh Safari, sorry. Kemudian Blink dipakai oleh Chromium ya. Chromium itu adalah versi open source dari Google Chrome. Nah, itu nanti bisa dibahas juga tuh. Itu nanti kita bahas ya. Lalu ada apa lagi yang menariknya di sini ya. Kalau ditarik ke sekarang berarti ya itu keluarganya cuma merah, hijau. Merah sama hijau ya. Merah itu keluarganya besar. Mozilla. Presto. Ijo itu tadi, apa WebKit sama Chromium. Oh iya, benar-benar. Ada Midori juga nih. Pernah nyoba nih kayaknya. Apa itu? Midori. Ya, ini Opera yang merah sampai akhirnya dia... Kok nggak ada berhentinya? Oh, di sini ya berhentinya ya. Di tahun berapa tuh? 2016. Dan kemudian ada Vivaldi, ada beberapa lagi yang lain ya. Yang based on Opera. Yang sekarang akhirnya menjadi Chromium based juga. Udah masuk keluarga Chromium. Chromium based jadi mendominasi ya. Sangat mendominasi. Masuk keluarga Ijo ya berarti? Masih keluarga Ijo. Betul. Itu sekilas tentang... Perlu kasih tahu apa sih maksudnya browser itu. Teman-teman. Maksudnya yang di sini kalau... Yang kita masuk browser itu adalah bagian rendering engine-nya. Oh iya. Komponen-komponen browser apa aja? Mungkin bisa dijelaskan. Apa aja nih? Komponen-komponen browser tadi. Satu browser terdiri jadi. Rendering engine. Ada JavaScript engine. Udah, dua itu. Major engine-nya kan... Ya, browser itu kan satu paket ya. Satu bungkusan. Kayak misalnya kita download Google Chrome. Nah, itu sebungkus. Ada UI-nya sendiri kan. Ada UI yang buat kita interaksi. Ya, itu yang luaran lah. Ada tombol back, ada tombol home, bla 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 gitu ya. Tombol-tombol segala macam. Nah, terus kan sebenarnya engine-nya utamanya kan cuma dua kan. Satu yang namanya browser engine. Atau sering disebut juga layout engine, rendering engine. Nah, ini apa? Intinya lah. Nah, sama satu lagi bagian major lagi kan, JavaScript engine. Yang kita dulu pernah bahas. Nah, semua browser. Misalnya Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. Nah, itu semua harus ada komponen-komponen itu. Biar bisa... Kalau dinosaurusnya? Kok bagian mana tuh? Nah, itu feature tambahan kan. Dan menarik juga tuh membahas tentang JavaScript engine karena masing-masing kan punya... Ya, seperti yang kita bahas di Ekimah Script ya. Jadi, Ekimah Script itu adalah spesifikasi implementasinya bebas. Masing-masing browser ternyata punya implementasi JavaScript masing-masing kan. Kalau Firefox keluarga episode berapa ya? Kita pernah bahas. Iya. Geko ya namanya. Eh, Geko itu kayaknya layout engine-nya deh. Bukan. Oh, layout engine-nya. Spider Monkey. Ada berapa sekarang itu ya? Lendering engine. Lendering engine proses itu ada berapa sih sekarang? JavaScript engine kan? JavaScript engine. Oh, iya benar. JavaScript engine itu layout engine. Spider Monkey. Spider Monkey itu javascript engine. Javascript engine-nya. Si Firefox. Kemudian kalau... Kalau Safari itu punya... Jadi, Safari kan monopoli ya. Sebenarnya dia nggak harus mikirin perusahaan lain atau organisasi lain. Jadi, sebetulnya di WebKit itu dia punya built-in. Ya, javascript engine-nya namanya javascript core. Simple. Jadi, apa? Untuk rendering engine-nya, kalau nggak salah namanya web core atau semacamnya deh. Lupa. Ini, mas Liza bukain ini. Script core. Oke, bentar. Masuk engine. Private chat. Kita bahas. Oh, yang ada di situ ya? Ini. Ini nggak gue kasih di private chat. Bentar, 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 bentar. Kan ada di dokumen juga kan? Oh, ada ya? Ada juga. Gue yang itu. Ada, ada, ada. Ini masuk engine. Nih, ya kan? Ya. Browser engine. Ini browser engine. Browser engine adalah rendering engine. Oke. Ada timeline-nya. Ada timeline-nya biar bisa kita lihat. Nah. Jadi sekarang itu apa aja sih yang ada? Gecko. Trident itu punya. Nah, Gecko itu penyanyanya Mozilla. No, no, no. Oh, ya. Gecko Mozilla, Trident, Mozilla. Trident, Microsoft. Iya. Ke HTML yang tadi ya, WebKit ya? Iya. Ini sama nih, tiga-tiga nih sebenarnya. Bukan. Ke HTML itu, Ke HTML itu Ke HTML sendiri, rendering engine, default jadi WebKit, dan default lagi jadi Blink. Yes. Tapi Ke HTML sudah berhenti. Tahun 2000. Nah, itu coba di scroll sampai 2022. Scroll. 2016, 2017. Nah, sisanya tinggal, sisanya tinggal tiga. Semua sekarang tinggal tiga. Mau JavaScript, mau layout, mau browser engine. Paling atas, merah Gecko, dipakai apa? Firefox. Terus yang kedua dari bawah, WebKit. Dipakai Safari. Blink dipakai Chromium. Iya, Chromium. Masih ada Presto. Presto masih ada sih. Opera Mini masih hidup sih. Masih. Masih ada yang pakai. Gak dianggap sama editor Wikipedianya udah gak dianggap lagi. Kalau dibuka di Can I Use itu masih ada di situ tuh. Suka-suka yang collect data set. Nah, mungkin agak scroll atas dikit. Ada bullet point yang bisa buat lihat daftar-daftar. Apa? Manager engine. Nah, itu. Notable engine. Yang mana ini? Iya, notable engine. Oke. Ini kan dari KDE, WebKit itu dari KDE kan. Forkingnya dari KTML. Terus yang Google kan menggunakan WebKit, kemudian dijadikan Blink kan. Jadi Chrome. Dulu awal-awal ingat banget waktu Chrome muncul itu pertama kali jualannya adalah masing-masing tab punya proses sendiri-sendiri. Kalau Firefox kan satu browser, dia satu proses gede gitu kan. Kalau crash, bisa duress semua. Iya. Kalau Chrome, yang dijual adalah dia, apa istilahnya? Multifasking. Iya. Jadi satu tab itu punya life cycle sendiri. Kalau misalkan satu tab itu not responsive. Hang. Not responding. Bisa di-close. Bisa di-close. Yang lainnya tidak terganggu. Itu yang jualannya itu yang pakai komik itu kan waktu dulu. Iya, betul. Masih ingat banget ya gue. Itu presentasinya. Gak nyaman. Tapi teman-teman, coba nanti jawab di kolom komentar. Pernah gak punya pengalaman sudah capek-capek nulis email atau nulis di form gitu ya. Tiba-tiba. Ternyata freeze. Browsernya not responding. Dulu tuh kalau EA sering control out deal ya kan. Iya. Sekarang yang jadi konsiderasi kita milih browser selain kalau misalkan kita develop web ya pasti DevTools-nya. Yang sebenarnya DevTools-nya Chrome itu agak sedikit tertinggal dulu di jamannya Firebug. Dibanding FireFox. Mozilla. Mozilla. Tapi itu base-nya extension ya. Jadi kita harus install extension namanya Firebug. Kemudian baru diimplementasi oleh si Firebase untuk... Eh, Firebase lagi. Firefox. Wah. Wah, beda banget tuh. Mau pindah ke cloud ini. Wah. Wah, ini... Kode nih, kode keras. Biar kemulan ya. Firefox dan Firebase ya. Fire-fire semua sih. Iya. Jadi dulu sebenarnya Firefox lebih dulu. Ya, karena memang dia muncul lebih dulu kan. Jadi dia lebih advanced lah gitu. Dan sebetulnya di beberapa hal tuh ekosistem DevTools-nya Mozilla itu emang sampai sekarang juga bagus. Khususnya apa sih yang kayak CSS gitu. Kayak dulu pas grid pertama muncul. Oh iya. Grid. Yang bisa bikin grid lain duluan tuh justru Mozilla. Firefox. Iya. Dulu waktu ngikutin ceritanya si Chrome kan DevTools-nya kurang. Akhirnya dia nge-hire orang-orang dari Firebug. Untuk bikin Chrome DevTools. Akhirnya jadi sekarang developer-developer banyak tergantungan kepada Google Chrome. Karena ya salah satunya itu DevTools-nya sangat membantu ya. Selain DevTools yang biasanya menjadi, membuat orang enggan pindah browser adalah extension. Ah ya, karena teranjur pasang extension banyak. Terus males cari-cari yang equivalent ya. Betul, ada beberapa yang mungkin extension-nya eksklusif di satu browser. Kayak di Firefox satu extension yang saya suka banget itu container gitu. Jadi kita bisa login di, contohnya aja login WhatsApp di dua tab berbeda, tapi pakai container. Iya, iya, iya. Itu built-in kan? Enggak. Enggak, itu extension. Jadi bisa bedain gitu. Kalau kita pakai Chrome, gue nggak tahu ya kalau ada extension lainnya. Hanya bisa-bisa login di main browser utama, satu lagi di Inconito misalnya. Inconito aja. Yang simple. Tapi Inconito dua, session-nya gabung kalau nggak salah. Oh iya? Iya, session-nya gabung. Karena Inconito itu satu session sendiri. Enggak bisa multi Inconito. Kalau pakai Firefox. Kalau Firefox. Main satu, itu satu. Bisa adminer namanya. Oke. Jadi dari Chrome, akhirnya ada Chromium yang open source. Kalau Chrome itu nggak open source kan? Chrome itu nggak open source. Chromiumnya open source. Chromium yang open source. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bingung kali ya. Kenapa ada Chromium, ada Chrome. Jadi Chromium itu kan sebetulnya udah satu browser sendiri. Itu udah browser beneran kan? Iya, yang warna biru ya. Chromium itu browser open source. Itu kalau misalnya mau di-download dan dipakai juga bisa oleh siapapun. Mau compile sendiri juga bisa. Kayaknya episode lalu kita bahas ini ya. Apa? Cuma Chromium itu, browser Chromium itu dijadikan basis oleh beberapa browser. Ya pasti Google Chrome, tapi juga Microsoft Edge, terus apa ya? Banyak ya? Brav, browser, Brav, Vivaldi ikutan dan lain-lain. Brav juga yang bikin JavaScript Brandon Edge yang tuh kerja di Bridge landscape. Sekarang dia bikin perusahaan dan bikin browser. Jadi Chromium itu sudah berupa browser Lengkap dengan segala engine-nya Tadi ada rendering-nya, ada javascript-nya Ya komplit lah fungsionalitasnya sudah lengkap Yang dijadiin dasar oleh browser lain Nah di browser proprietary atau close source masing-masing vendor Ya masing-masing vendor nambahin feature mereka sih Bukan feature sih Nambahin analytics, analytics, tracking, dan lain-lain Perbandingannya kalau kayak di Linux Ya Unix, eh sorry Ya ininya sendiri apa namanya Kalau kayak engine-nya Linux itu Unix, bukan? Kernel, kernelnya sudah ada itu OS Dan beberapa Jadi kernelnya plus GNU Sehingga punya command-commandant untuk jadi operating system Terus atasnya ada distro Mau Ubuntu, mau Debian, mau Sentos masih ada Red Hat segala macam Nah itu kan distro Chromium ini ya rendering engine-nya Javascript engine-nya Apapun komponen dasar untuk jadi browser Chromium Ada semua di situ Tetapi itu kosongan Iya Bahkan dijadikan proyek juga elektron kan Chromium-based kan? Betul Kita bisa bikin aplikasi desktop Tapi sebenarnya Tapi install Apa? Ada installernya ya Ada executable-nya Tapi dalamnya browser Headless dari Chromium Oh ya, headless Kalau kita install kayak Selenium dan lain-lain juga Dia biasanya Web driver ya Ya, web driver gitu-gitu ya Dan yang menariknya dari Chromium adalah Yaitu ekosistemnya ya Jadi dev tools-nya sudah ada Kemudian mungkin Lebih mudah di-customize Terus sama Ini Compatible dengan Extension yang sudah cukup banyak di Chrome kan Jadi bisa dipakai juga gitu Karena engine Engine dasarnya sama Iya Jadi behavior-nya Kita bisa hampir Ya 99,9% lah Yakin behavior-nya bakal sama Antara Ya browser-browser Browser A dan B dan C Yang pakai Chromium Cara mereka Cara browser-browser itu Nge-parsing suatu kode Atau njalanin suatu web API Itu Codingan under the hood-nya Low level-nya Sama soalnya Beda dengan Tapi bakal beda Ada kemungkinan beda Dengan Ya Mozilla Atau Mozilla Firefox Atau Safari Karena Codingannya beda Nah, tapi Sekitar dua minggu lalu Saya ketemu nih Browser baru nih Namanya Orion Ini adalah Dia menggunakan WebKit Oh Baru pernah lihat Dia menggunakan WebKit Baru pernah lihat browser lain Yang berdasar Seperti Safari Tapi Dia bisa Menggunakan extension Dari Firefox Dan juga Google Chrome Oh Sama kayak si Firefox Berarti Salah satu Apa ya Salah satu yang bikin Apa Males pakai Safari Adalah Extension-nya kan Gitu kan Tidak selengkap yang lain kan Nah Ini dia bisa Dua-duanya Ajaibnya gitu Mana ya Ada tulisannya Ada Gitu kan Favorite extension Support Firefox and Chrome browser extension Natively Nice Sama kayak si Opera juga Berarti dia Opera juga punya Kompatibilitas kayak gitu Tapi harus install extension lain Jadi bisa install Cukup Nice Cuman lucunya Orion browser ini URL-nya Browser.kagi.com Kagi.com itu adalah Search Engine Yang Yang freemium Ya tetap ada udang dibalik One lah Ada udang dibalik Batu juga ternyata Gitu kan Ya namanya Ini kalau ini udah masuk Karena industri sih ya Namanya industri Apa Mozilla Apple Google Microsoft Ya semua pasti punya Apa Bisnis objektif sendiri ya Ada juga Yang udah agak Lebih lama Daripada Orion ini Yang basisnya Chromium juga Yang cukup modern Adalah Art browser Kalau teman-teman tahu Art itu invite only Kalau gak salah ya Invite only Semi Semi premium Iya Saya masih punya lima loh Belum dibagi-bagi Itu menariknya apa Keunggulannya apa Keunggulannya adalah Ini Dia Mengganti layoutnya Jadi menurut dia Apa namanya Si apa Kan kita biasanya Buka Buka tab kan banyak kan Dan Yang paling Dia tekankan adalah Dia Tabnya itu di sebelah kiri Bukan di atas kayak ini Padahal sebenarnya Di add juga bisa Gitu sebenarnya Ya Cuman ini Dia menganggap Si apa Si tombol-tombol Si tab-tab ini Adalah to-do list kita Ceritanya Oke Jadi kalau misalkan Kan sekarang Apa-apa kerjanya di browser kan Mau buka google docs Mau to-do list Mau nonton video Tutorial Dan lain-lain Semuanya di Tab kan Jadi dia Menganggap tab itu Adalah sebagai to-do list kita Jadi daftar perjalanan kita Ada di sana Buset Berarti gue To-do list gue bisa ratusan ini Karena gue banyak banget Tab-nya Oh itu ada Ada ininya Tab-nya juga bisa Di ituin lagi Di apa Di kategorisasi Berdasarkan Ini kerjaan Ini mainan Ini apa gitu Iya Workspace bahasanya Kalau di Di opera Kayaknya firefox sama chrome Juga ada deh Mungkin extension Mungkin extension Iya Oke Dan pokoknya Inilah gimmicknya gitu Laya gimmicknya gitu Sama itu Kayaknya Kalau dari landing page-nya Artistik gitu kali ya Kalau yang Creative types Mungkin Seneng Desainnya Paling bagus Paling fancy Dan apa ya Saya coba Beberapa minggu Kayak tidak merasa Ada Ada perubahan Yang signifikan Asalnya Engine-nya apa Engine-nya chromium Chromium juga Chromium Berarti intinya Cuma pindah tab Doang Kalau kita Mau tau Browser kita Engine-nya apa Pake comment Apa sih Navigator tadi ya Enggak Itu enggak Maksudnya enggak Manjur Commentnya enggak Misalnya Kalau kita Return Nama Engine-nya Engine-nya versi Berapa Itu Ada enggak Sih Commentnya Ada Kalau Berarti Kalau di opera Harus lihat Dari About-nya Chromium Nah ini Jualannya ini Nih Web browser It's just a frame With some buttons and toolbar It's our window Everything on internet Cuman Ini terlalu cluttered Terlalu Distracting Oke Itu masalah isi Ya Tujuannya mereka bikin Art browser ini Adalah untuk Supaya bisa Lebih fokus Dan lebih terorganisasi Jadi mereka Enggak ada sistem Kayak Bookmark Dan lain-lain Yang Setelah kita Bookmark Biasanya kita tinggalin Udah lupa Kita enggak Buka lagi Karena sulit Nyarin Jadi Tujuan Tujuannya itu Entah sekarang Tercapai atau enggak Saya enggak tahu Kalau yang saya pakai Belum tercapai Belum dapat Itu gimmicknya dia Mereka ingin Melakukan itu Tapi itu menarik Sih kan Tadi kita bahas Sekilas tuh Apa browser Selain Komponen utamanya Emang Engine-nya kan Yang pasti Nomor satu Layout engine Sama javascript engine Di luar itu Ada hal-hal Kayak UI Yang itu Kayak kulitnya Gimana user Berinteraksi Nah berarti kan Si Arc itu Fokus di Justru fokus Di komponen ketiga Itu kan Bagian UI-nya Gak bisa nge-bookmark Terus kayak tabnya Taruh samping Jadi kalau Soal rendering Layout Engine Parsing Segala macem Bahasanya Sama aja Kayak Chrome Kayak Edge kan Anggap aja Kalau browser itu Chromium itu kan Dulu kan sebutnya Namanya Chromium OS Chromium Operating System Browser itu sebagai Operating System Dan di atasnya Ada aplikasi-aplikasi Contohnya Banyak kan tuh Aplikasinya Untuk melindungi Privacy Aplikasi Edge blocker Aplikasi Ada sekarang Browser itu Udah dibanding Dengan VPN Ada browser Yang dibanding Ada yang wallet juga Wallet Ada Kayak workspace Workspace ini Kayak gini Kayak Mengkategorikan Temp Connect ke chat Kayak Telegram Whatsapp Itu otomatis Twitter Blah-blah-blah Ada yang bisa Connect juga Ke handphone Misalnya kayak Sesama Firefox Di mobile Sama Firefox Di 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 Desktop Bookmarknya bisa Sinkronize Ya kan Ada macam-macam Terus Mozilla nih Baru Baru Nons nih Tahun depan 2023 Kan sekarang Mulai lagi aktif Apa Fediverse kan tuh Mas Todon Nah Mozilla Bakal explore itu Tahun depan Jadi misalnya Bisa ada built-in Apa Pake standarnya Activity Pub kan itu Jadi kayak mungkin Semacam RSS reader Kali ya Vivaldi Kalau gak salah Juga mau explore Ke area itu Nah Ngomongin Apa Tadi kenapa Saya Lebih favoritin Safari Itu kan Tadi Saya sempat bilang Engine JavaScriptnya kan Salah satu yang Tercepat ya Si JavaScript Core ini kan Ya dibandingkan V8 Yang punya Chrome Namanya V8 bener kan Bukan blink kan V8 V8 Ya betul V8 Ya yang akhirnya Diambil Sama Riandal Dijadikan server kan Ditaruh di server gitu Jadi bisa dijalankan di server kan Akhirnya jadi Node.js kan Itu kan cerita awalnya kan Nah Sebenarnya Ini kayaknya Microsoft Lumayan ini ya Lumayan visioner ya Sebenarnya Sebelum ada Ini Saya cerita ini dulu deh Bun Bun ini Dia bisa cepat kan Cepatnya bisa berapa kali lipat kan Karena dia pakai JavaScript Core Ternyata Oh Nice Bukan pakai V8 Dia pakai JavaScript Core Nah disini Ada tulisannya TPD Bede sama Node.js Dan Deno Ya Nih New level Of performance Extending JavaScript Core Di engine Jadi dia tidak menggunakan V8 Seperti halnya Apa Node.js Dia pakai JavaScript Core Si WebKit Makanya mungkin Bisa jauh lebih cepat Daripada Deno Dan juga Node.js Dan Sebelum Bun.js ini Bikin untuk Equivalentnya Untuk Node Sebenarnya Microsoft sempat bikin Namanya Chakra Oh Oh iya Chakra Jadi Node.js itu bisa Dengan Chakra Core Dengan minus-minus Something Engine-nya jadi Chakra Gitu Sebelum Microsoft Edge Berpindah Engine Dulu dia bikin engine Sendiri Namanya Engine-nya Chakra Sebelum Dia memutuskan Untuk pindah Menggunakan Chrome Blink Atau Chromium Base Gitu Sekarang berarti Udah gak ada Si Chakra Sudah selama tinggal Karena udah gak dipakai lagi kan Si Edge-nya kan Udah pakai Chromium Base Yang adalah V8 Nah berarti Javascript Core Itu emang beneran cepet ya Selama ini Gue asumsinya adalah Javascript Core Itu cepet Karena dia jalan Di Device-nya Apple Yang mana Apa Oh iya Bisa di Bisa di fine tune lah Bisa tweaking juga kan Bisa disesuaiin Segala macam Apa Low level-nya Misalnya Kalau coding-nya pakai C++ Ya disesuaiin Sama cara kerja Device-nya sendiri kan Betul Tapi itu ada Ada poin Benarnya juga Karena beberapa temen Yang gak tau ini Gak Gak di benchmark Secara Secara ini ya Secara ilmiah gitu ya Tapi ada yang merasa Bahwa menjalankan Menjalankan Edge Di Windows Itu lebih cepat Daripada menjalankan Chrome Padahal sama-sama Chromium Base Karena mungkin ada optimasi Sendiri Di Microsoft Windows-nya Mungkin ya Atau salah satu Di Throttle Cuma kalau ngomong Kalau ngomong jahat Gak punya bukti Gak punya bukti Kalau ngomongin praktek Yang kayak gitu Paling malesin Itu di IOS Di IOS Adalah satu-satunya Apa Kelompok OS Dimana Semua browser Yang didownload Dari Playstore IOS Harus pakai WebKit Itu Iya Itu yang sangat disayangkan Dari Cukup aneh Lagi-lagi itu kan Bisnis Cuma buat kita Developer itu Aneh banget Jadi Yang semua kita bahas Tadi itu Mau Chromium Apa Mau Firefox Mau Chrome Mau Edge Kalau udah dari Playstore Playstore IOS Itu semua Engine-nya WebKit WebKit Jadi ada peraturan Jadi ada peraturan dari Apple Yang menyatakan bahwa Kalau developer-developer ini Mau bikin Produk yang adalah Apa Pesainnya Safari Yang adalah web browser Itu harus menggunakan WebKit Jadi Apa yang teman-teman download Di App Store Baik itu Chrome Firefox Dan lain-lain Itu cuma skin doang Safari pakai kostum Chrome Safari pakai kostum Firefox Jadi Saya ada Ada cerita yang Agak lucu Jadi Ngomong sama klien Dia pakai IOS gitu ya Ini Kalau di Kalau Saya pakai tes di Chrome Itu bagus kok Tapi kenapa Kalau di Safari rusak Hah Oke Karena dia klien Ya Ya Itu kan Dalam hati Itu kan Itu kan Sama ya Banyak yang gak tahu juga Ternyata Gitu Pas Saya sempat ngomong Berapa kali Di Di beberapa tempat Gitu Banyak yang Oh iya Karena Emang sengaja dibuat Kayak skinnya Memang benar-benar mirip Google Chrome Mirip Firefox Gitu ya Look and feelnya mirip ya Walaupun sebenarnya Hanya skin aja Ya dan ada feature tambahan sih Maksudnya Kayak kalau kita pakai Chrome Atau Firefox kan Ada Apa sih Kayak account organizer-nya tuh Kita login Pakai akun Chrome kita Atau akun Firefox Yang bisa nge-sync Bookmark Dan lain-lain Poknya yang Ada misalnya Ada password managernya Keuntungannya Satu-satunya keuntungannya Adalah kita tetap Bisa pakai itu Cuma kalau dari segi engine Apa Layout, rendering, parsing, javascript Yaitu Monopoly IOS udah semua Monopoly IOS Oke Nah tadi Ke gojek juga deh Ada cerita juga Ini cerita gak enak sih Apa Beda sama ceritanya Iphone Ini malesin Jadi dulu Ada Ada kurun waktu Berapa bulan kan Sejak CSS Grid Dirilis Semua engine Udah Mengadopsi CSS Grid Kecuali WebKit Jadi itu ada kurun waktu Sekitar 2-3 bulan lah Kalau gak salah Nah Udah nge-develop Ngecek di Ngecek di Poknya ngecek di laptop doang Ngecek di Safari di laptop Pas itu CSS Grid Udah Udah bisa juga Cuma Pakai emulatornya Safari Apa Emulator Safari Di desktop Di macOS Jadi bukan Pakai device IOS Beneran Dicek kan lancar semua Pas buka di IOS Yaudah Bubar semua Gridnya Gak jalan semua Gak jalan Karena Browser stack Jadi moralnya mungkin Buat teman-teman Dengan apa Walaupun kelihatannya simple Pastiin Cek di Apa Emulator yang Engine-nya Sesuai Yang mumpuni Safari itu ada Emulator di satu tempat Safari ada di mana Windows Ada Safari ada Windows Ada Safari for Windows Oh iya Benar Benar Ada Jadi kalau misalkan Kalau di Linux Yang gak ada ya Jadi harus pilih ya Antara punya Macbook Atau punya Windows OS ya Atau itu tadi Kalau browser Browser stack Kan dia ngejalanin Kayak virtual Dia ngebuting ya Booting virtual Virtual OS lah Semacam Biasanya Kalau sudah install Orang yang saya kenal ya Sekitar saya Kalau memang dia sudah installnya Dan sehari-harinya pakai Linux base Itu gak jauh Gak jauh-jauh Dia bakal ke Firefox Sudah punya Sudah punya Base-nya Gitu Dek-dek-dek Go Oke Memang Begitulah Tadi kan sempat ngomongin dev tools kan Biasanya kan kita pakai Chrome Atau pakai Firefox Untuk kerja Pertanyaannya sekarang Apakah ada browser yang khusus Digunakan untuk pekerjaan sehari-hari Sebetulnya enggak Kalau pribadi enggak Ya itu browser Chrome sama Firefox doang Cuma kalau yang direkomendasiin Mungkin itu tadi itu Linknya Ivan Ada polypaint sama CZ Itu Kalau Blisk malah belum pernah lihat Itu berbayar ya Jadi Berbayar ini ya Kalau misalnya Dibantu Dibantu sama Atau disponsori sama kantor Kalau memang mau Minta sama kantor Sponsor Karena ini sangat membantu sekali Untuk responsive design Accessibility Dan tools-tools lainnya Khusus kayak untuk kita Membantu kita untuk Mempercepat workflow Ya Contohnya polypaint Jadi ini sebenarnya Chromium-based Sebenarnya Chromium-based kan ya Ya Cuma ini emulator aja ya Oh ini emulator Emulator device lagi Oh ini malah baru nih Saya baru baca nih Wow Ini malah Oh kalau yang di Chromium-based kan Emulatenya satu-satu gini ya Gini bener kan Ya Ya betul Nah kalau polypaint Cape juga kan Apa drop down Ganti-ganti drop down Nah ini bisa banyak view sekaligus Ini saya baru tahu nih Kalau dia sudah emulator device Sebelumnya saya nggak tahu Sama kayak ada Ada presetnya kan Kayak buat customize Misalnya kayak network connection Terus apa Kayak highlight Kalau Kan sebenarnya di Chromium-based tools pun Udah ada ya Apa Contrast ratio itu loh Buat aksesibilitas Kalau misalnya rasionya kurang Bisa Tapi kan susah Nyeri Ngeklik-ngekliknya Kayak untuk accessibility Testing Saya suka pakai Edge Karena Dia sangat Ini banget Ada extensionnya tuh Ada extension Iya ada extensionnya tuh Untuk ngetest accessibility khusus tuh Dari Edge Microsoft Edge Ya Apa ya namanya ya Sebentar ya saya cari Saya pernah install Ya Begitu saya buka Microsoft Edge Langsung bukanya Paralel Nanti aja lah Malah nyala Malah nyala Windows 10 Abis dia Gue punya Media preview Memory CZ juga sama ya Sama Ini Ketiganya sama Satu lagi juga Saingan kompetitor Jadi pilih aja Salah satu Jadi problemnya Mobisoft adalah Terutama Responsive design Development Responsive design And tooling And tooling Testing Ya itu Tooling testing Kayak Apalah Aksesibilitas Terus yang kayak Buta warna Atau kontras Apa Kontras warna Terus apa Dark mode Dark mode Light mode Oh ini Oh wow Seru ya Iya Sama flag Kayak buat Experimental feature Itu semua Udah Otomatis Enable Jadi kita Gak usah Manually Enable Kayak misalnya kita Pengen ngecek Apa feature baru tuh Yang page transition Kan kita harus Kalau Chrome kan Ya by default Karena dipakai Banyak orang Kita harus Cari-cari dulu Flagnya Terus enable Nah kalau ini Udah Otomatis enable Karena orientasinya Adalah buat Developer Jadi ini Untuk Developer Experience Free Ini Free Premium 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 Kayaknya Free 14 hari Kita coba dulu Kalau misalnya Trapper cocok Minta Propos Nantur Bayarin Atau Mas Riza Bisa review Di Youtubenya Nanti Kasih tau Siapa Kita review Disponsorin Kenapa Siapa suruh Review Temen Saya gak pakai Karena Saya bukan Front end Yang Apa namanya Garis keras Jadi saya gak pakai Cuman Temen saya Sekantor Pakai Dan Dia kayak Dia pakai Polipain Berusaha Menjual Bagus Sangat terbantu Sekali Dan Memang Jadi lebih cepat Jadi sekali Sekali kerjain Sudah pakai HMR Sudah auto Reload Semua Dua layar Jadi sudah Langsung Kayak Kodenya Dan langsung Niat Jadi memang Lagi kalau Hot reload Pakai Fit Ya kan Yang kita Pakai HMR Pakai Fit Di project Pakai HMR Hot Modulo Reloaded Jadi Apa namanya Dia kerjanya cepat Dan memang dia Hot Front end Garis keras Cocok Berarti Tipe-tipe browser Yang kayak gini Itu Target marketnya Adalah Developer Developer Khususnya Front end Yang kerjanya Intensif Harus ngecek Tampilan Yang sehari-hari Yang Cukup Kayaknya Browser-browser Kayak Chrome Cukup Kalian Firefox Karena gini Gini juga kan Capek juga loh Kayak ngetes Di browser stack Ketua-ketua Ketua-ketua I see Iya Iya Takes time lah ya Pekerjaan Melakukan hal yang sama Berulang beberapa kali gitu ya Dan sulit di otomasi ya Ya ultimately Tetap harus dites Di device Atau emulator Lain kan Karena itu tadi Engine Kalau engine-nya beda Behavior-nya bisa beda Tapi minimal ini Memecahkan Masalah Secara visual At least Secara visual Responsiveness Misalnya kita baru Nge-develop Markup-nya Sama styling-nya Ini Membantu banget ya kan Dari Misalnya ada Vigma beberapa versi Kita gak usah Bolak-balik Context switching Langsung muncul Kita bisa Apa Nge-just dengan gampang kan Kalau dari Ininya Testimunannya Kayaknya Blizz ini Ini Firefox Blizznya Firefox Belum pernah lihat Oh iya Masa Kalau ngeliat lah Coba cari Ada Ada penjelasannya FIQ FIQ Nah coba tuh What is Blizz Kok gak ada What is Coba berburu Blizz Engine Ya gak ada Masih misterius Oh Chromium Oh Chromium Blizz Tapi ini fenomena Menarik gak sih Jadi Yang kita lihat Di timeline tadi kan Makin lama Kalau dari segi Variasi Engine-nya sendiri Layout Apa Layout engine Dan javascript engine Makin lama kan Makin Merucut lah Bisa dibilang merucut ya Kayak cuma tinggal Dua keluarga besar doang kan Maksimal juga sekarang Yang major Tiga variasi doang Baik di layout Maupun di javascript Tapi Justru kayak Landscape browser Makin bermacam-macam Di segi UI UX browser Itu sendiri kan Yang tadi ada browser Buat Si Apa tadi Art browser Ada yang buat Itu mungkin Bukan Buat non-developer ya Ada yang Khusus buat developer Ada yang Ya itu tadi Integrate sama Wallet blockchain lah Fediverse Mastodon Segala macem Jadi Makin Bervariasi Penggunaannya UI UX Justru Walaupun Engine nya ya Muter-muter Di tiga Itu aja Dua bahkan Tiga lah Webkit Tiga Tapi yang banyak Di fork Dipakai sama Browser baru kan Cuma Chromium Sama tadi ada Satu Webkit kan Iya Firefox jarang ya Maksimal tiga lah Iya Kenapa ya Padahal open source Coba nanti kita Tanya sama Tim Firefox Kalau kita ketemu Di Ini Apa Di CDS 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 bukannya Enggak Enggak ada ya CDS CDS Chrome Dev Summit Bukan Mozilla Dev Summit Tapi diundang Diundang Berarti sekarang Walaupun Jelas masih kompetisi Secara bisnis Minimal Enggak setoksek dulu ya Perangnya Masih sih Masih diserang-serang sih Webkit Sama orang-orang Blink Cuma Webkit itu Emang dari segi Apa Segi perkembangan Sekarang beberapa tahun terakhir Sering paling ketinggalan ya Sering paling Apa Gak Gak ngadopsi Feature baru Iya Masa sih Bukannya Contender size Dia sudah Ada lagi Ada tapinya Jadi ya mungkin Lima tahun Ya per Lima tahun terakhir Emang Blink Sering ketinggalan Tapi Kayak sekitar Satu dua tahun terakhir ini Mulai Mulai catch up lah Salah satu Kalau yang gue ngikutin sih Dari segi Layout engine-nya ya Apa Safari itu Nge-hire Yang namanya Mbak Jen Simmons Itu dulu orang Mozilla Beliau itu dulu Orang Mozilla Dan ahli banget Di CSS Makanya sekarang Sekitar setahun terakhir kan Feature CSS-nya Webkit Safari Berkembang banget kan Jadi kayak Kayaknya mereka Bosun dibully gitu Mereka bosun dibully Jadi yang Paling ketinggalan Akhirnya catch up Dan sekarang Tampak bagus Loh 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 Imagen Mas Riza Kenapa tuh Iya Hero lagi nih Tapi ada suaranya Sebentar Sebentar Iya suaranya aman Ini webcamnya doang Baru tau Kalau webcam mati Jadi ada gambar gitu Kayak jaman TVRI Kelar siaran dulu Abis lagu rayuan Pulau kelapa Anak jaman Sekarang Gak tau tuh Yang nonton Bingung Oh iya Tadi udah Cerita tentang Browser engine Servo Belum ya Tadi kita ngomong Belakang layar Belum ya Ini baru search Ternyata Masih aktif Sampai sekarang Oh iya Servo Pernah denger sih Servo Pernah denger ya Jadi Ceritanya itu Si Flatbox Mozilla Mozilla Kan dia awalnya Yang menginisiasi Rush programming language Oh iya Yang tadi Salah satu Rushnya Rush Salah satu Projek Yang mau Menggunakan Rush Untuk eksperimen Itu adalah Browser engine Namanya Servo Servo Nice Servo Jadi Ternyata Barusan ngecek Ternyata masih aktif Kirain udah Udah mati Servonya Udah sempet Dulu sempet Nyoba kan Sempet nyoba Compile sendiri Belum Karena belum ada Ininya Belum ada Executable nya Jadi harus compile sendiri Ternyata Masih dilanjut Cuma gak tau ya Akan jadi Web browser Beneran atau enggak Ini dia masih Update Experimental Dia buat Nyoba Rush Karena dulu Rush itu Di bawah Mozilla Sampai belum lama ini Mereka Yang lepasin Diri Sendiri Jadi dia semua Developer Servo Semua di PHK Sama Mozilla Pada tahun 2020 Terus sekarang Sekarang dia Diampu Di bawah Linux Foundation Ternyata Loh Gak bisa Berarti yaudahlah Gak usah pakai Gambar ya Tidak ada gambar Berarti Next topic Webcam Cara access Webcam Iya Ternyata masih aktif Sampai sekarang ya Walaupun ya Tadi Jadi Mozilla Sebenarnya gak ada yang Pake dengan praktik Mereka struggling Untuk Menjalankan Sisi bisnisnya Karena kan ini Browser kan gratis ya Si Firefox Gak bisa Berbayar gitu kan Dan Mozilla pun Secara Secara foundation Orientasinya Non-profit Betul Non-profit kan Tapi Mozilla itu Dapat duitnya Dari Google Search kan Sebetulnya Iya Dan dari Donasi Non-profit Tapi Di sisi yang lain Mereka harus cari Pemasukan Untuk membayar Orang-orang yang Mendevelop Si Firefox itu Sendirikan Jadi mereka Akhirnya Bikin produk-produk Seperti VPN Mereka jualan VPN Mereka jualan Storage Kan Kalau gak salah ya Gitu-gitu Nah ini Servo ini Sebenarnya menarik Cuman Ya itu Sempat terhenti Gara-gara Banyak Layoff Di 2020 ya Yang gelombang pertama Itu Banyak yang kena layoff Hampir semua Developer Rush Kena ya Rush dan Servo Cuma akhirnya ini Servo Diambil sama Maksudnya dikelola oleh Linux Ya Masuk juga Rush juga Dikelola komunitas sekarang kan Oh Ternyata Servo ini Penggunaannya Orientasinya Untuk browser AR Augmented Reality Nah ini nih Pernah dicoba Jadi Firefox Bikin Firefox Reality Ya mungkin karena Rush Itu kan lebih cepat ya Daripada C++ Mungkin Untuk Apa Grafik Processing Dan sebagainya Oke Oke Bahkan baru Baru sekarang Nih tau Ada yang namanya Firefox Reality Firefox Reality Untuk device AR Eh Untuk AR ya Oke Kita ke Topik selanjutnya ya Kalau gitu ya Topik selanjutnya Ini ada Intro Intro Ini apa nih Interoperability Interoperability Ini project yang Berguna banget sih Tadi kan kita udah bahas Sekilas tuh Ada 3 engine Kadang suka pusing Suka Lain-lain Behaviornya Ada feature yang disupport Ada yang enggak Terus Bugnya juga Misalnya di browser A Bugnya begini Di engine A Bugnya gini Di engine B Bugnya gitu Lain lagi Nah ini Kayaknya pertama kali deh Semua major vendor Vendor bisa Ketemu dalam satu forum Dan Sepakat buat Memprioritaskan Fokus area Feature-feature tertentu Nah coba Apa Scroll kebawah sedikit Oh Ini kalau enggak salah Dari 2021 Dan setiap Apa Setiap ada Dev Summit tuh Di announce juga Jadi Emang Fokus area nya tuh Ditentuin Oleh Separa vendor itu Berdasarkan Community input juga Jadi kayak Ngecek Dari masing-masing repo Issue yang Banyak di open tuh Tentang apa Terus Kayak survey-survey gitu Dari komunitas developer tuh Paling concern Tentang apa Mereka sepakat Milih Mau ngefix di Mau fokus di area Apa aja Jadi sudah konsorsium Speknya Ini konsorsium Ngerja Apa Kayak Kerjasamanya Mau fokus ke area mana Gitu Jadi kan ada tuh Fokus area nya Tentuin mau ngerjain itu Nah itu seru sih Dan ini semua Dikerjain Open source Apa Kalau kode browser nya Coding nya sih Enggak open source Cuma Loh Mas Risa hilang Mendiskusikannya Mendiskusikannya Yang open source Jadi kadang Ada kasus Dimana ternyata Spesifikasinya Agak rancu Atau kurang jelas Dari spesifikasi teknisnya Itu kan bikin Misunderstanding ya Mungkin dari vendor A Implementasinya begini B Begitu Nah berarti Solusinya adalah Diperjelas Spesifikasi teknisnya Atau mungkin Ada bug Ada implementasi Yang gak sesuai Didiskusiin Biar Tujuannya Ultimately adalah Developer Mudah menggunakan Web API Di semua browser Yang bisa kerja Di semua browser Iya sih Jadi Lebih Lebih ini ya Kalau kita lihat Dari graph 2002 Kayak Si Chrome Edge Mulai Kok malah yang ketinggalan Chrome Edge Ini Feature yang baru Yang dienam Sama Robert Naiman ya Kalau gak salah ya Sempat lihat sih Di tweet nya Tentang interop ini ya Mungkin ya Di akhir tahun Biasanya mereka Announce Hasilnya Jadi ini Apa Periode kerjanya Pertahun Mereka gak milih Berapa 5 sampai 10 Area khusus Mana yang mau Dibenerin Mau di Apa Bagusin Di optimasi Interoperability nya Nah di akhir tahun Mereka announce Hasilnya Hasil skor ini Ini seru sih Itu apa Direpo nya Semua open source Dapat Angka-angka itu Itu dari testing Dan yang di tes Adalah file HTML CSS Biasa Berarti ini Safari Menang loh 94 Iya Buat feature yang baru Yang di focus area itu Oh Itu skor Bukan versi Wow Nice Berapa persen tes Tes yang passing Jadi kita bisa lihat Tesnya mana Bentar Cari di repo nya Interoper Oke Menarik Menarik Oh iya Selain Selain browser-browser Yang Chrome Ace Dan lain-lain Ada juga yang Versi eksperimentalnya Ada yang Dev Ada yang Nightly Iya kan Ada yang teknologi Kanari Kanari Betul Banyak ya Ada versi ya Ada Firefox itu Kalau gak salah Ada Firefox developer Saya ada 3 ya 3 versi Firefox developer edition Edition Chrome juga ada ya Developer edition Ada yang beta Ada yang developer Gak pernah bisa hafal Cuma biasanya ada 2 sampai 3 Ada yang nightly Ada nightly Ada kanari Nightly selalu berubah Tiap hari Kalau Dev itu lebih Gak tau ya gimana Kalau kanari itu terlalu eksperimental Pokoknya ada tingkat-tingkat Itunya Seberapa beta Seberapa eksperimental Yang udah hampir rilis Itu yang Apa ya Dev Atau yang beta Kalau yang beta Kalau Firefox Nightly Nightly Cari linknya Nightly itu Yang ini kan Tiap hari Tiap hari Berubah Tiap hari ya Justru itu masih yang in progress Sekalinya Iya yang alpha Oh ini nih Developers Ada developer edition Ada beta Ada nightly Berarti Berarti developer edition Sudah lebih stabil Berarti developer edition Bedanya apa sih Yang developer edition Sama yang versi biasa Lebih sering update Lebih sering update Lebih sering update aja Kalau saya lihat Oh ini bener Ada tiga Kayaknya beta Yang paling Beta yang paling Polis Yang paling hampir Apa Hampir dirilis Paling mendekati Developer edition Ini yang Tengah-tengah kali ya Developer edition Is an unstable Unstable testing And development Platform Terus kalau nightly Itu yang Nightly itu yang Paling mentah Yang tiap hari Di update Chrome juga sama ya Ada kanari Kanari itu yang kuning Semua kali ya Kayaknya Ada 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 Apalagi sih Pokonya ada Beberapa versi juga kok Ada Ada Night Apa Kanari Beta Sama Dev Sama Sama ya Paralel Sama Sama Oh iya Beta Dev Kanari Webkit Safari 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 Teknologi Preview Ini teknologi Preview Ya Dia cuman ada dua Yang Yang Stabil Sama yang Experimental Safari itu Rumitnya mungkin Karena cycle Release nya Dia harus Barengan Sama Sama Bandel Kalau major Release Iya Kalau minor Release Iya muncul Di update Mac kan Iya Di update Tetap aja Di bundle Gitu Gak bisa Kita pilih Gitu Iya Gak bisa Ketengan Di download Sendiri Executable Installernya Iya Oke Lanjut Lanjut Ada lagi Yang mau dibahas Chromium Kromium Sudah Abis 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 Sudah 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 Satu jam Lebih Sudah Satu jam Lebih Berarti Sudah Waktunya Kita istirahat Iya Oke Seru juga ya Suruh serdu Bisa lama Gini Iya Kita selalu Lampis Berapa Sampai juga, pasti lama kita. Episode 14 ya? 14. Udah episode 14. Baru. Lumayan ya? Iya. Nanti kalau sudah sampai kita episode 100, kita harus bikin kayak video. Atau tempengan. Atau bikin bukunya semua topik-topik yang sudah kita bahas. Catatan ngobrolin web. Episode 50 kita minta live di Discord. Jadi ngajakin teman-teman di Discord-nya Google Developer Group untuk join ngobrol juga. Oh boleh tuh, seru tuh. Ngajakin Mas Danang gitu. Asik. Kan jolik Mas Danang lagi. Episode 50 ya? Berapa episode lagi? Masih panjang. Masih panjang. Tapi tiap minggu cepat kok itu. Satu tahunannya 50. Iya, iya. Benar, benar, benar. Dan untuk mencapai episode 50 dan episode 100, kita butuh bantuan teman-teman. Karena untuk topik dan tautan, misalkan ada yang mau bahas ini dong, bahas itu dong. Langsung aja ke bit.ly.com. Kita akan monitor terus. Dan kalau kita kehabisan ide, ya kita ke situ liatnya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman menulis di sana. Masih banyak loh, nggak habis-habis. Belum habis ya. Masih banyak ya. Masih banyak yang bisa kita explore ya. Tapi kadang-kadang kita minggu juga kan. Sampai tahun depan. Iya. Ngikutin apa namanya? Ngikutin mood-nya kita kan. Oh lagi pengen bahas ini. Lagi pengen bahas. Lagi ada yang lagi hype gitu kan. Jadi ya, gitu lah. Oke, kalau gitu mungkin untuk malam ini kita tutup dulu. Episode ke-14. Kita ketemu lagi minggu depan. Hari Selasa. Jangan lupa. Tahun depan. Jam 8 malam. Subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Like, subscribe. Pencet apa lonceng ya. Kayak YouTube. Gue nggak pernah tuh ngomongin YouTube. Kalau suka silahkan di-like. Kalau nggak suka jangan dislike. Gitu ya. Kul juga Mas Sokatel. Iya. Yang pasti kita butuh masukan. Mau di-like boleh. Alhamdulillah syukur. Kalau nggak, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita lebih perlu masukan dari teman-teman. Kira-kira ini formatnya bagus nggak? Atau ada yang bisa kita improve atau gimana gitu ya. Mungkin mau tanya-tanya. Tanya-tanya random juga boleh. Iya. Atau mau ikutan. Mau ikutan juga boleh. Oh iya. Boleh. Kalau ada yang mau ikutan ngobrol. Nanti kita bisa undang juga. Oke. Kalau gitu. Untuk malam ini. Udah hand dulu. Terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi hari Selasa depan. Bye-bye. Selasa depan. Tahun depan. Bye-bye. Bye. Iya tahun depan ya. Iya tahun depan. Iya. Oke. Selamat tahun baru. Bye.